Pemirsa 20 pasangan pengantin di Kabupaten Cianjur mengaku menjadi korban penipuan yang berkedok penyelenggara pernikahan atau wedding organizer. Pelaku menawarkan jasa WO untuk resepsi pernikahan dengan harga murah dan potongan harga 50%. Sebanyak 20 pasangan calon pengantin menjadi korban kasus penipuan berkedok penyelenggara pernikahan atau wedding organizer di Kabupaten Cianjur. Sejumlah korban mengaku telah ditipu mulai dari belasan juta rupiah hingga ratusan juta rupiah. Selain merasa diderugikan secara material, korban juga mengaku merasa dipermalukan pasalnya paket pernikahan untuk resepsi pernikahan yang dipesan tidak kunjung datang hingga hari pelaksana resepsi. Pelaku berinisial BJM modusnya yakni dengan menawarkan jasa penyelenggaraan pernikahan di sebuah akun media sosial. Jasanya tersebut dilirik konsumen, pasalnya menawarkan potongan harga hingga 50%. Potongan harga tersebut berlaku satu hari setelah penawaran iklan di media sosial, sehingga para korban tergiur untuk memesan paket jasa penyelenggara pernikahan tersebut. Sayangnya setelah ada kesepakatan antara korban dan pelaku, kemudian pelunasan paket tersebut tak kunjung datang dan pelaku pun sulit untuk dihubungi. Saya pengen ketemu aja sih sama orangnya gitu, saya pengen ketemu aja kita pengen kalau emang mau jalur keluargaan ya oke gitu, selagi dia ada etikat bayi gitu. Kita pengennya ngobrol, dia pengennya seperti apa, karena kita pun sudah gak tau harus kayak gimana lagi lah. Sebenernya kita udah pasal sebenernya, kita gak akan sampai, kita ada grup, kita ada grup korban juga, jadi disitu ada kurang lebih sampai 20 korban. Kita udah ngobrol panjang lebar, ternyata tidak menuhi titik hasil. Akhirnya ketika melihat kasus di depo, kita berani untuk lari ke media, karena sampai sekarang beliau tidak ada etikat baik sama sekali. Nominal kerugian yang diderita korban beragam mulai dari belasan juta rupiah hingga ratusan juta rupiah tergantung paket yang dipesan. Bagi yang dirugikan, bagi juga yang merasa uangnya hilang, ditipu dengan WO-WO bodong, silakan saja laporkan ke SPKT di sini, di Polres Cianjur akan kita proses. Dan akan kita juga bentuk tim khusus, kalau memang itu kasus-kasus yang menjadikan atensi buat masyarakat dan merasakan masyarakat. Kapolres Cianjur AKBP Juang Andi Aprianto mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu laporan dari para korban dugaan penipuan wedding organizer atau WO tersebut. Heri Setiawan, Bandung TV